Markus Lilian Turam Ulin yang lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1997 adalah pemain sepak bola profesional Perancis yang bermain sebagai penyerang atau sayap kiri untuk klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach dan tim nasional Perancis dia adalah putra dari mantan pemain internasional Perancis Lilian Turam dia memulai karir profesionalnya di Sosyo, dimana dia bermain di 3 musim Ligue 2 sebelum menghabiskan 2 tahun di Ligue 1 bersama Gwingem pada 2019 dia bergabung dengan Borussia Mönchengladbach dengan bayaran 12 juta euro Turam melakukan debut internasional seniornya untuk Perancis pada tahun 2020 dan menjadi bagian dari regu mereka di UEFA Euro tahun 2020 dan Piala Dunia FIFA 2022 dan finish sebagai runner-up di final Turam memulai karir profesionalnya di Sosyo, dimana dia juga bermain untuk klub Akademi Pemuda dia melakukan debutnya di Ligue 2 bersama klub pada tanggal 20 Maret tahun 2015 melawan Shatourouk menggantikan Edouard Butin setelah 83 menit dia memainkan total 43 pertandingan untuk Sosyo dan mencetak 1 gol saat kalah 3-1 di Tur pada tanggal 14 April tahun 2017 pada tanggal 5 Juli tahun 2017 Turam bergabung dengan klub Ligue 1 Gwingem dengan biaya yang dirahasiakan pada Agustus tahun 2018 ia mendapat perhatian karena bermain melawan keeper Paris Saint-Germain Gianluigi Buffon rekan setim jangka panjang ayahnya di Parma dan Juventus Turam mencetak penalti waktu tambahan pada tanggal 9 Januari tahun 2019 untuk menyingkirkan pemegang PSG dari perempat final Coupe de la Ligue setelah sebelumnya gagal mengeksekusi penalti dalam kemenangan 2-1 di Park des Princes 20 hari kemudian ia mencetak gol penyeimbang dalam hasil imbang 2-2 dengan Monaco di semifinal dan usahanya dalam adu penalti berikutnya diselamatkan oleh Dani Jel Subasic meskipun Gwingem tetap melaju pada tanggal 22 Juli tahun 2019 Borussia Monchenglatbach mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani Turam dengan kontrak 4 tahun biaya transfer yang dibayarkan ke Gwingem dilaporkan sebesar 12 juta euro dia diberi kaos nomor 10 dikosongkan oleh Thorgan Hazard setelah pindah ke Borussia Dortmund Turam melakukan debutnya untuk Gladbach pada tanggal 9 Agustus di putaran pertama DFB Pokal tandang kedua klub Bundesliga SV Sandausen dan mencetak satu-satunya gol dia mendapatkan gol Bundesliga pertamanya pada penampilan kelimanya pada tanggal 22 September mencetak keduanya dalam kemenangan kandang 2-1 atas Fortuna Dusseldorf pada tanggal 31 Mei tahun 2020 Turam mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 atas FC Union Berlin dia berlutut setelah gol pertamanya di pertandingan tersebut dan mendedikasikan pemogokannya untuk menghormati protes yang sedang berlangsung di Amerika Serikat setelah pembunuhan George Floyd pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 Turam mencetak dua gol saat bermain imbang 2-2 dengan Real Madrid di babak penyisihan grup Liga Champions UEFA pada tanggal 19 Desember Turam dikeluarkan dari lapangan karena meludahi lawannya Stefan Pos saat Gladbach kala 2-1 dari Hoffenheim dan diberi larangan 6 pertandingan dan denda 40.000 euro Turam adalah anggota Perancis U19 yang memenangkan kejuaraan Eropa UEFA 2016 pada November tahun 2020 dia dipanggil untuk pertama kalinya ke tim senior menjelang pertandingan melawan Finlandia, Portugal dan Swedia dia memulai debutnya pada tanggal 11 November dalam pertandingan persahabatan melawan Finlandia kalah 2-0 di Stade de France, dia dipanggil untuk UEFA Euro 2020 yang tertunda pada Mei tahun 2021 pada tanggal 14 November tahun 2022 Turam menerima panggilan terlambat untuk Piala Dunia FIFA 2022 menambah skuad menjadi 26 pemain di final melawan Argentina dia dan Randall Kolomwani dimasukkan menggantikan Ousmane Dembele dan Olivier Giroud dengan Perancis kalah 2-0 pada menit ke-41 dia membantu gol penyeimbang Kilian Mbappé untuk menjadikannya 2-2 di akhir waktu regulasi dan juga mendapat kartu kuning karena melakukan diving di area penalti Perancis kalah dalam adu penalti setelah bermain imbang 3-3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!